Intro Ratusan aparat keamanan di wilayah Kaimana Senin 30 November 2020 menggelar pasukan di Polres Kaimana Gelar pasukan tersebut dalam rangka mengantisipasi 1 Desember dan cipta kondisi jelang pelaksanaan Pilkada Kaimana 9 Desember 2020 mendatang Beginilah suasana bimbingan teknis atau BIMTEK bagi ratusan Ratusan aparat keamanan dari Kodim 1804, Batalion 764, Polres Brimopolda, Papua Barat dan Subdanpom Kaimana mengikuti gelar pasukan yang dilaksanakan di Polres Kaimana Senin 30 November 2020 sore tadi Gelar pasukan yang diikuti hampir 300 personil aparat keamanan di Kaimana ini dipimpin langsung oleh Wakap Polres Kaimana Kompol Christian Sawaki Polres Kaimana dalam gelar pasukan ini menurunkan kekuatan penuh untuk mengantisipasi 1 Desember Dalam sambutannya di depan seluruh personil Wakap Polres Kaimana Kompol Christian Sawaki mengajak seluruh aparat untuk tetap siaga dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi saat ini Dia juga menegaskan agar patroli terus ditingkatkan yang akan dilaksanakan secara bergantian oleh seluruh aparat keamanan di wilayah ini Tanggal 1 Desember mengantisipasi jangan sampai terjadi pengibaran bendera bintang kedora di wilayah kaupada keamanan dan sekitarnya Kami TNI Polres siap untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik untuk masyarakat untuk bisa beraktivitas supaya mereka merasa aman mereka tidak usah khawatir Karena kami TNI Polres sudah siap untuk melayani masyarakat terutama memberikan satu jaminan untuk pastikan keamanan kepada warga masyarakat di sendiri Dikatakan kondisi kamtip mas di wilayah ini harus tetap dijaga agar memberikan kenyamanan kepada warga di wilayah ini untuk beraktivitas Usai gelar pasukan aparat keamanan pun langsung melakukan patroli bersama keliling kota Kaimana Sebagai tanda bahwa aparat keamanan tetap setia memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga di tengah pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemi COVID-19 saat ini Dari Kaimana Papua Barat Laurentius Mitan Kabar Triton mengabarkan Terima kasih telah menonton!